Israel menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk pembelian 25 jet tempur siluman F-35. Kesepakatan senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 48,8 triliun rupiah itu diteken pada selasa 4 Juni 2024. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant mengungkapkan tercapainya kesepakatan tersebut merupakan bukti bahwa Tel Aviv masih berhubungan baik dengan Amerika Serikat. Kesepakatan ini juga menunjukkan ke beberapa pihak yang berusaha untuk merusak hubungan Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Israel menyebut kesepakatan tersebut akan menambah jumlah F-35 di armada Israel menjadi 75 unit. Berdasarkan keterangan dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, pengiriman jet tempur canggih tersebut akan dimulai pada 2028 dengan kecepatan 3 hingga 5 pesawat per tahunnya. Ini bukan kali pertama Israel memiliki jet tempur F-35. Israel menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki jet tempur canggih tersebut. F-35 adalah pesawat tempur tercanggih di dunia. Jet tempur itu mampu melakukan serangan siluman dan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi intelijen, menyerang jauh ke dalam wilayah musuh, serta terlibat dalam duel udara. Pada Mei 2018, militer Israel mengatakan telah menjadi negara pertama yang menggunakan F-35 dalam pertempuran. Bahkan sebelum perang dengan Hamas yang pecah pada 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan serangan dengan alat tempur itu ke wilayah Suriah. Terutama saat menargetkan pasukan yang didukung Iran, pejuang Hezbollah, dan tentara Suriah. Terima kasih telah menonton!